Hai guys bertemu lagi dengan Upin sekali ini Upin lagi beresperimen nih guys kalian lihat Upin ada di dalam air nih wah kok bisa nih ada motor juga nih Upin bawa motor di dalam air dan aku bisa jalan-jalan di bawah air teman-teman wah ini sangat sangat-sangat aneh Upin sepertinya ada di sebuah laut misteri Upin bisa main di dalam air ini ini tiang jembatan guys kalau kalian nggak tahu ini adalah tiang jembatan ya teman-teman ya tuh ada tiga guys Wow Google juga begini ini adalah laut misteri guys upin bisa main di dalam laut tuh kalian lihat tuh ada banyak Patrick di sini ini bintang laut ya guys temannya Spongebob nih si Patrick wakil aku mau jalan-jalan sebentar upin jalan-jalan berkeliling di sekitaran tapi kita tidak boleh ke tempat yang lumayan dangkal guys upin akan terangkat ke atas air nantinya kalau Upin terlalu dekat dengan daratan jadi Upin harus jaga jarak nah ini kan lumayan dekat dengan darat ya guys tuh tuh ini lumayan upin dekat dengan air yang dangkal guys upin tidak boleh terlalu dekat nanti aku akan keluar dan upin akan terangkat ke atas air guys kalau terlalu dekat dengan eh apa namanya ya wih banyak sekali Patrick teman-teman ayo kita ikuti jalur ini sepertinya ini Wow upin bisa-bisa sampai di mana upin bisa jalan di bawah air ini oke let's go langsung terus guys mari kita lihat keseruan bermain di dalam air hahaha mantap sekali ini jembatan panjang guys tiangnya ada lima nih kalau biasanya cuma tiga tiangnya yang ini ada lima guys Wow mantap keren ya keren dong Oke kita kemana lagi ya wuh wuh ini terlalu dalam upin nggak boleh lewat di sini wah sepertinya ini sudah dekat dengan pantai yang dekat rumah upin ayo kita coba menyusuri pantai ini guys ya lewat jalur laut kita tidak boleh pergi ke sana tuh kita akan hilang dan upin nggak bisa balik lagi guys seperti sudah meninggoy upin kalau masuk di situ wah harus hati-hati nggak boleh terlalu dekat dengan atas air guys nanti upin akan terangkat pelan-pelan ya 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 tolong ya waduh ternyata upin cuma mimpi teman-teman wah kirain bener upin bisa main di dalam air wah upin mimpi sangat indah guys upin jalan-jalan pakai motor di bawah laut waduh kapan lagi aku bisa mimpi seperti itu ya ternyata ini sudah pagi upin upin karena terlalu lama tidur sampai sampai akhirnya upin mimpi guys wah Ipin kemana ya aku mau cerita mimpi upin yang sangat keren itu guys waduh sekeliling rumahku sepi sekali biasanya banyak orang jalan-jalan ke sini tapi kenapa sekarang sepi ya waduh aku mau pergi ke rumah Ipin atau bagaimana nih wah Ipin pasti sedang berolahraga kalau aku pergi ke rumahnya waduh Bagaimana ya kita coba pergi ke rumahnya dulu ya ya guys upin mau cerita mimpi upin hahaha waduh upin mimpi di dalam air loh guys aku main motor di dalam air dan upin enggak takut ke tenggelam dan upin bisa bernafas di dalam air ternyata itu cuman mimpi ya guys waduh kirain beneran teman-teman Ipin Ipin Wah bener guys jadi tidak di rumah sedang berolahraga mungkin sedang jogging pagi-pagi Ipinnya wah biarkan saja kalau begitu nanti pas dia pulang baru upin cerita guys upin punya cerita yang sangat keren mimpi bermain di bawah laut hahaha mantap keren sekali kenapa ini abangnya kenapa bang kamu lari-lari pergi ke sekolah sana woi oh dia pergi ke temannya kirain ada apa waduh Oke guys Ayo kita balik Aduh upin ketabrak dasar anaknya semenakal aku pukul mobil kamu baru tahu rasa ya eh 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 wu di menabrak upin guys untung saja upin nggak apa-apa Aduh Ayo kita balik guys kita tunggu upin setelah berolahraga upin mau cerita ya mimpi upin guys haduh kocek sekali ya mimpi yang sangat indah guys keren haduh masuk dulu aku belum sarapan belum cuci muka polom sikat gigi belum soalnya semuanya nih Aduh selamat menikmati